Pedang Hati Suci Soh Sin Kiam Part 7 Setelah aurat nadiin mah dan tok mah di tubuh tikhun mulai terhubung, semangatnya terasa menyala-nyala, satu arus hangat terasa mengalir mulai dari dada sampai ke punggung dan dari punggung kembali ke dada secara berulang-ulang dan terus mengalir tanpa berhenti. Setiap kali hawa hangat itu memutar satu kali, setiap bagian tubuh lantas merasa penuh tenaga, meski kaki yang patah dan tempat-tempat bekas kena digebuk cuising masih kesakitan, tapi dengan timbulnya tenaga dalam itu, rasa sakit itu menjadi mudah ditahan. Kuatir keadaan yang aneh dan ajaib sekali itu mungkin akan segera hilang, maka tikhun tidak berani bergerak, ia merebah dan membiarkan hawa dalam itu mengalir kian kemari di antara urat-urat nadiin mah dan tok mah itu. Begitulah mereka bertiga tiada seorang pun yang membuka suara. Sesudah lebih dua jam, cuising yang pertama-tama berbangkit, ia jemput kelolok merah dari dalam salju dan coba mendekati ia tucing yang selama itu masih tetap terjungkir menancap di dalam salju tanpa bergerak sedikitpun. Dengan beranikan hati, segera ia membaco kaki kiri paderi itu, kerat, kontan sebelah kaki paderi itu tertabas kutung. Tapi aneh bin heran, kaki kutung itu ternyata tidak berdarah. Waktu ditegaskan, kiranya darah di dalam tubuh hiat tulocok itu sudah membeku, ternyata paderi durjana itu sudah sejak tadi tak bernyawa lagi. Cui sing bergerang dan bersedih pula. Segera ia angkat goloknya dan membacok serabutan ke tubuh paderi jahat itu. Pikirnya, paderi durjana tua ini sudah mampus, tinggal paderi jahat yang muda itu entah care bagaimana akan menyiksa aku? Aja sudah meninggal, sungguh aku pun tidak ingin hidup lagi. Asal sedikit aku akan diperlakukan dengan jahat, segera aku akan membunuh diri dengan golok ini, bahwasannya manusia itu betapapun tetap ingin hidup daripada mati, maka begitu pula halnya dengan cui sing. Padahal jika dia benar-benar hendak membunuh diri, saat itu adalah kesempatan yang paling bagus. Tapi sebelum tiba saat yang paling acir, dengan sendirinya ia tidak mau mati begitu saja. Di sebelah sana meski badan Hoat Tiat kan tak dapat bergeruk, tapi segala apa dapat dilihatnya dengan jelas. Namun ia pun tidak jelas care bagaimana Tik Hun telah membinasakan Hyat Tsu Cheng itu, ia sangka mungkin tenaga murni paderi Tibet itu sudah terkuras habis, keadaannya sudah pajah, maka sekenanya Tik Hun menghantam dan telah membinasakan dia. Diam-diam ia pun bergirang, pikirnya, Hwasyo jahat kecil ini meski bengis, tapi sangat gampang untuk dihadapi. Sebentar juga aku sudah dapat bergerak, sekali tonyok saja tentu akan kutamatkan riwajaknya, dan sesudah hampir satu jam pula, Tik Hun merasa hawa hangat yang mengalir di dalam tubuhnya itu masih terus berputar tanpa hilang. Ia coba menyalankan ilmu mengatur tenaga dalam dari luwekang sin ciau kengajaran ting tiandah hulu, maka timbulah sesuatu yang diluar dugaan. Hawa dalam yang tadinya susah dikuasai itu kini ternyata dapat dikendalikan sesuka hatinya, kemana ia ingin mengalirkan hawa murni itu, segera dapat dilaksanakannya dengan baik. Keruan Tik Hun sangat girang segera ia jemput sebatang kaju untuk dipakai tongkat penyanggah ketiak dan mendekai hiat su Cheng secara beringsut-ingsut. Ia melihat mayat paderi itu masih terjungkir ambles di dalam salju, kedua kakinya sudah hancur luluh dibacok oleh Cui Sing tadi, terang sekali paderi itu memang sudah mati. Ia pikir kejahatan paderi itu sudah melampaui takaran dan pantas mendapatkan ganyaran setimpal itu. Tapi sesungguhnya juga paderi jahat itu pernah menolongnya pula. Sebagai seorang yang jujur dan kenal budi, Tik Hun lantas seret mayat hiat su Cheng dan ditaruh baik-baik di tanah salju, ia mengurutnya dengan gundukan salju sekadar sebagai tanda kuburan paderi jahat itu. Melihat perbuatan Tik Hun itu, timbul juga rasa ingin meniru Cui Sing. Ia pun mengubur jenazah Seng ajah dengan kera seperti Tik Hun itu. Sebenarnya ia bermaksud mengubur juga jenazahnya Lo Seng Hang dan Liok Tian Ju. Tapi yang seorang itu mati di atas puncak karang sana dan yang lain terpendam di dasar salju, terpaksa ia batalkan niatannya itu. Tik Hun merasa lapar, ia ambil dua potong daging kuda panggang dan dimakan. Si Yau Suhau, aku sangat kelaparan, tolongkah suapi aku sepotong daging kuda itu, pinta Hoa Tiatkan tiba-tiba. Tapi Tik Hun hanya menyengek sekali, ia benci pada martabat orang Si Hoa yang rendah itu, maka tak menggubrisnya. Namun Hoa Tiatkan masih terus memohon tanpa berhenti. Karena tidak tega, selagi Tik Hun hendak jejakkan sepotong daging kuda ke mulutnya agar manusia pengecut itu tidak cerwet terus, tiba-tiba Cui Sing mencegahnya, daging ini berasal dari kudaku, jangan berikan pada manusia tak kenal malu itu. Tik Hun mengangguk tanda setuju, sebagai gantinya ia melotot sekali pada Hoa Tiatkan. Tapi Hoa Tiatkan tidak putus asa, ia memohon pula, Sio Suhau, sudah kukatakan tadi bahwa aku bukan Hoa Sio, kenapa kau masih memanggil secara ngawur bentak Tik Hun dengan menyengkol. Eh, Ja, memang tolol benar aku ini, cepat Hoa Tiatkan merendah diri. Wah, tadi sekali hantam Tik Tai Hiap telah binasakan Hiap Tio Ke Cheng itu, kelak namamu pasti akan tersohor di seluruh jagad. Pabila aku sudah keluar dari lembah ini, pekerjaanku yang pertama jalah menyiarkan keperkasaan Tik Tai Hiap ini, bahwa Tik Tai Hiap telah berusaha menolong Nona Cui tanpa menghiraukan keselamatan sendiri dan akhirnya dapat mempuskan Hiap Tio Ke Cheng. Sungguh kejadian ini merupakan berita paling penting di dunia persilatan, aku adalah seorang bekas perantayan yang tak terhormat. Siapa yang mau percaya pada obrolemu? Lebih baik tutup mulutmu saja, jengek Tik Hun. Jangan khawatir, Tik Tai Hiap, masih Hoa Tiatkan mengoceh. Berdasarkan sedikit namaku di kalangan Kangong, apa yang ku katakan pasti akan dipercaya oleh siapapun juga. Eh, Tik Tai Hiap, kasihlah sepotong dagingmu itu, Tik Hun menjadi sebal direcoki terus, bentaknya, sudah ku katakan tidak kasih, ja tetap tidak kasih. Kelak boleh kasiarkan pada orang Kangong tentang nama Jelekku, emangnya aku ini orang apa? Masakah ada harganya dibuat cerita sampai di sini? Ia menjadi terkenang pada kisah derita yang telah dialaminya dengan macam-macam hinaan dan siksaan secara penasaran itu. Saking gusar dan dongkolnya hampir-hampir ia tak tahan lagi. Padahal sebenarnya Hoa Tiatkan tidak sungguh-sungguh ingin makan daging kuda, biarpun lapar juga, tapi kelaparan sehari dua hari baginya sudah tentu bukan soal. Ia khawatir Tik Hun itu mewariskan sifat jahat hiat tulocoh dan mendadak mengamuk serta membunuhnya, dari itu ia pura-pura minta daging kuda sebagai siasat. Ia pikir Tik Hun tidak sudi memberi daging yang diminta, tentu dalam hati akan timbul rasa gegetun, dan pikiran membunuh itu dengan sendirinya pula akan menjadi tawar dan acirnya lenyap. Melihat cuaca mulai gelap, angin meniup dengan keras, segera Tik Hun berkata pada Chuwi Sing, Nona, boleh kau mengasuh di dalam gua itu? Chuwi Sing menjadi khawatir, ia sangka pemuda itu bermaksud jahat lagi, maka bukannya menurut, sebaliknya ia mundur ketakutan, ia siapkan golok di depan dada dan membentak. Kau paderi jahat ini, asal kau berani mendekati aku selangkah, segera nonamu ini akan membunuh diri. Tik Hun melengat, cepat sahutnya, hei, jangan Nona salah paham, sekali-sekali aku tiada punya maksud jahat. Kau hwesyo cilik ini bermuka manusia, tapi hatinya binatang, dan perat Chuwi Sing mendadak. Tertawamu itu berbisa, jauh lebih jahat dan licik daripada hwesyo tua Jahanam itu. Huh, jangan harap aku dapat kau tipu, Tik Hun tidak ingin banyak berdebat lagi, pikirnya, besok pagi begitu terang tanah segera aku akan mencari jalan keluar untuk meninggalkan lembah ini. Apakah diacui Koh Nio dan Hoa Tai Hiap apa segala, selama hidupku ini aku takkan melihat cacongor mereka lagi, maka tanpa bicara ia lantas menyingkir jauh-jauh ke sana, ia merebah dan bersandar di suatu batu padas dan tidur. Sebaliknya Chuwi Sing telah pandang Tik Hun sebagai seorang paderi cabul tulen, semakin jauh ia menyingkir, semakin keji dan culas pula muslihatnya, bukan mustahil nanti tengah malam mendadak dirinya akan disergap olehnya. Karena itu, Chuwi Sing tidak berani masuk ke dalam gua itu, ia khawatir kalau tengah malam digerayangi Tik Hun, kan bisa celaka? Maka dengan hati tidak aman ia pun duduk bersandar sebuah batu, matanya makin lama makin sepat, kantuk sekali rasanya, tapi selalu ia memperingatkan dirinya sendiri, awas, jangan tidur, jangan tidur. Jika tidur, kau akan digerayangi paderi jahat itu, tapi setelah mengalami kejadian-kejadian selama beberapa hari ini, sesungguhnya ia sudah sangat lelah, lahir maupun batin. Walaupun ia bertahan sedapat mungkin agar tidak terpulas, tapi lama-kelamaan, tanpa merasa ia pun tertidur acirnya. Dan tidurnya itu nyenyak benar-benar hingga esok paginya. Ia merasa sinar seng surya gelang-gemilang, ia terjaga bangun. Cepat ia melompat bangun sambil sambar golok merah yang semula terletak di sampingnya. Tapi tangannya memegang tempat kosong, keruan ia tambah gugup. Waktu ditegaskan, kiranya hiat itu masih baik-baik berada di situ, cuma sedikit jauh dari tempatnya tadi. Rupanya dalam tidurnya tanpa merasa ia membalik tubuh dan menggeser tempat. Ia jemput kembali senjata tajam itu, waktu ia pandang ke depan, ia melihat Tik Hun sedang jalan berincang incut keluar lembah sana dengan kakinya yang bincang. Ia menjadi girang, ia pikir hosyo jahat itu tentu bermaksud pergi dari lembah bersalju itu. Memang benar juga Tik Hun ingin mencari jalan keluar dari lembah itu. Tapi sudah beberapa kali ia mencari jalan ke jurusan timur dan ujung timur laut sana, namun semuanya jalan buntu. Arah barat, utara dan selatan juga dilingkungi tebing karang yang curam, terang juga jalan buntu. Ia lihat jurusan tenggara mungkin ada harapan, tapi di situ salju bertimbun berpuluh-puluh meter tingginya, sebelum hawa panas dan salju cair, terang tak mungkin bisa keluar, apalagi sekarang ia adalah seorang pincang, kakinya patah. Setelah mencari jalan kian kemari selama setengah hari, akhirnya ia putar balik dengan hasil nihil dan badan letih. Dengan termangu-mangu ia memandangi puncak gunung di atas sana, air mukanya muram durja. Bagaimana, Tik Tai Hiap tanya Hoat Tiatkan tiba-tiba. Tik Hun menggeleng kepala, sahutnya, percuma, jalan buntu semua diam-diam Hoat Tiatkan memikir, kakimu patah, dengan sendirinya susah untuk keluar dari lembah kurung ini. Tapi aku hoat Tiatkan masakah sudi dikeram terus di sini? Sampai sore hari nanti, asal jalan darahku sudah lancar, segera aku akan angkat langkah seribu, hati berpikir begitu, tapi lahirnya ia pura-pura tidak terjadi apa-apa, katanya malah, kalian jangan khawatir, nanti bila jalan darahku sudah lancar, pasti aku akan dapat menyelamatkan kalian dari sini, melihat selama itu Tik Hun tidak mengganggu padanya, mau tak mau rasa takut dan kuatir Cui Sing menjadi berkurang. Tapi sedikitpun ia tidak lengah, ia masih tetap was-was. Selalu ia menyauhi pemuda itu dan sepatah kata pun tidak mau bicara padanya. Memangnya Tik Hun juga tidak sudi minta gadis itu memahami apa yang sebenarnya, yang dia harap adalah selekas mungkin dapat meninggalkan lembah maut itu. Tapi sekitar lembah terkurung salju tebal dan tinggi, ia menjadi sedih kira bagaimanakah untuk dapat keluar dari situ? Setelah lewat lohor kira-kira jam 2 sore, mendadak hoat Tiatkan bergelap tertawa, katanya, Cui Tikli, daging kudamu itu hoa petek akan pinjam beberapa kati, sesudah makan dan keluar dari lembah ini, tentu akanku bajar kembali, dan belum lagi Cui Sing menjawab, sekonyong-konyong hoat Tiatkan sudah melompat bangun dan mendekati tempat daging kuda panggang itu. Terus saja ia sambar sepotong daging dan dimakan dengan lahatnya. Nyata yang kau waktu tertutup jalan darahnya itu sudah beracir dan telah terbuka dengan sendirinya. Cui Sing tau percuma juga hendak merintangi, terpaksa ia tidak buberi sepadanya. Sebaliknya demi Hiato sudah lancar kembali, sikap hoat Tiatkan menjadi berubah aneh. Ia pikir Hiato Cheng sudah mati, sekarang, biarpun Tikhun dan Cui Sing bersatu mengerojoknya juga pasti bukan tandingan dirinya. Dan care bagaimana dirinya akan perlakukan kedua muda mudi itu boleh dikatakan tiada mungkin mereka bisa melawan. Tapi tiada gunanya juga tinggal di lembah bersalju itu terlalu lama, paling penting sekarang harus mencari jalan keluar daulu. Ia gunakan ginkang untuk memeriksa sekitar lembah itu, ia melihat salju longsor yang luar biasa ini telah menutup rapat lembah gunung itu. Jalan keluar satu-satunya dari lembah itu pun tertimbun salju berpuluh meter tingginya. Ada juga akalnya, yaitu dengan care menggangsir, menerobos dinding salju itu. Tapi ja kalau tebal salju itu cuma beberapa atau belasan meter saja, sebaliknya kalau beraptus-raptus meter, apakah dia mampu menggangsir sejauh itu? Apalagi sesudah berada di bawah salju, arah jurusannya menjadi susah diberdakan, bukan mustahil sebelum berhasil menembus tanah salju itu lebih dulu orangnya sudah mati kaku di dalam situ. Sedangkan waktu itu baru permulaan bulan 11, kalau mesti menunggu sampai musim panas tahun depan, sedikitnya harus menunggu lima bulan lagi. Padahal seluruh lembah pegunungan itu hanya salju belaka, selama lima bulan itu harus makan apa untuk bisa terus hidup? Begitulah Hoat Tiatkan memutar kembali sampai di luar gua batu itu, air mukanya tampak muram dan berkerut. Sesudah duduk termenung sejenak, ia sambar sepotong daging kuda panggang dan dimakan, selesai makan daging kuda itu, barulah ia berkata dengan pelahan, untuk bisa keluar harus tunggu sampai hari Toa Ngoce, perajaan Pek Cun, tahun depan, waktu itu Tik Hun berada di sebelah kiri dan Cui Sing berada di sisi kanan, jarak mereka dengan Hoat Tiatkan kira-kira belasan meter jauhnya. Meski apa yang digerundel Hoat Tiatkan itu sangat pelahan, tapi bagi pendengaran kedua muda-mudi itu seolah-olah bunyi geledek kerasnya. Tanpa merasa kedua orang sama-sama memandang ke arah bangkai kuda yang terletak di samping api unggun itu, hati mereka sama-sama memikir, apakah dapat bertahan sampai Toa Ngoce tahun depan meski kuda tunggangan Cui Sing itu gemuk lagi besar, tapi dimakan tiga orang, tidak sampai sebulan, akhirnya habis juga daging kuda itu. Lewat tujuh sampai delapan hari pula, bahkan kepala kuda, kaki dan jerohan kuda juga termakan ludes. Selama itu, Hoat Tiatkan, Tik Hun dan Cui Sing sama-sama tidak mengajak bicara, terkadang sinar mati masing-masing suka kebentroh, tapi segera saling melengus. Sesudah setian lamanya, rasa sirik dan curiga Cui Sing kepada Tik Hun sudah banyak berkurang. Acirnya ia berani tidur di dalam gua. Akan tetapi dengan habisnya daging kuda, timbul pula semacam rasa was-was kepada pemuda itu. Bukan khawatir pemuda itu akan berbuat hal-hal yang tidak senonoh atas dirinya, tapi takut kalau-kalau dirinya akan dimakan oleh wasio jahat itu. Sampai bilan ke-12, hawa di lembah kurung itu semakin dingin, angin menderu-deru sepanjang malam. Biarpun Tik Hun sudah berhasil mejakinkan Shin Chiao Kang, tenaga dalamnya bertambah penuh, tapi bajunya tipis dan compang-camping, di tengah tanah bersalju sedingin itu, mau tak mau ia tersiksa juga. Melihat orang kedinginan, tapi toh tidak pernah melangkah masuk ke dalam gua untuk menolak hawa dingin, mau tak mau Cui Sing merasa lega juga. Ia merasa paderi jahat itu memang jahat, tapi cukup sopan. Selama lebih sebulan itu, luka di atas tubuh Tik Hun sudah sembuh seluruhnya, kaki yang patah juga sudah tersambung kembali dan telah bisa berjalan seperti biasa. Tenaga dalamnya makin hari juga makin tambah kuat. Sebaliknya hawa juga makin dingin, tapi toh tidak begitu dirasakan olehnya. Habisnya daging kuda sungguh merupakan suatu persoalan yang maha pelik. Sebenarnya beberapa hari teracir itu sedapat mungkin Tik Hun telah mengurangi makannya, boleh dikata asal sekadar mengisi perut saja. Tapi apa yang dia hemat segera disapu habis oleh Hoat Tiatkan yang tidak kenal sungkan-sungkan itu. Menyaksikan itu, diam-diam Cui Sing membatin Hek Tumeter, seorang pendekar besar yang tersohor di Tionggoan, di saat menghadapi kesulitan ternyata kalah daripada seorang paderi cabul cilik dari hiat cubun. Begitulah Cui Sing masih tetap pandang Tik Hun sebagai paderi cabul. Padahal saat itu rambut Tik Hun sudah tumbuh kembali, dengan sendirinya bukan kepala gundul lagi. Sedangkan dikatakan cabul juga tidak betul, selama itu toh tiada sesuatu perbuatannya yang membuktikan dia cabul. Tengah malam itu, tiba-tiba Cui Sing terjaga dari tidurnya, ia mendengar Tik Hun sedang membentak. Jenazah Cui Tai Hiat itu tidak boleh kau kutik-kutik lalu terdengar Hoat Tiatkan menjawab dengan dingin, Hek Tumeter, lewat beberapa hari lagi, jangankan orang mati, bahkan orang hidup juga akanku makan. Sekarang aku makan orang mati dulu, supaya kau bisa hidup lebih lama beberapa hari lagi, kita lebih baik makan rumput atau akar pohon, tapi sekali-sekali tidak boleh makan daging manusia sahut tik Hun. Enyah kau bentak Hoat Tiatkan mendadak. Tanpa pikir lagi segera Cui Sing berlari keluar gua, ia melihat di samping kuburan Seng Ajah yang berada di sana itu berdiri dua orang yang sedang bercekok, yaitu Tik Hun dan Hoat Tiatkan. Segera Cui Sing berteriak-teriak sambil memburu ke sana, jangan mengutik-ngutik ajahku dan sesudah dekat. Cui Sing melihat salju yang tadinya menguluk di atas jenazah Seng Ajah itu telah dibongkar, bahkan tangan kiri Hoat Tiatkan sudah memegangi jenazah Seng Ajah. Selagi Cui Sing hendak berteriak pula, tiba-tiba Tik Hun sudah membentak pada Hoat Tiatkan, taruh kembali baiklah, taruh kembali jah, taruh kembali sahut Hoat Tiatkan. Habis berkata, benar juga ia lantas letakkan mayatnya Cui Tai. Melihat itu, Cui Sing rada lega, bentaknya, Hoat Tiatkan, kau sesungguhnya bukanlah manusia, tapi belum habis ia memaki, sekonyong-konyong sinar tajam berkelebat, tahu-tahu Hoat Tiatkan melolos keluar sebatang tumbak pendek dari bajunya, sekali bergerak, secepat kilat ia tusuk ke dada Tik Hun. Serangan itu teramat cepat, biarpun lekang Tik Hun sekarang sudah sangat tinggi, tapi ilmu silatnya hanya biasa saja, tidak lebih cuma sedikit ilmu pukulan dan permainan pedang yang pernah diperolehnya dari Jik Tiang Hoat, dengan sendiri ia tidak mampu melawan serangan kilat di luar dugaan dari Hoat Tiatkan yang tergolong tokoh kelas 1 itu. Ketika Tik Hun insaf apa yang terjadi, sementara itu ujung tumbak musuh sudah sampai di dadanya. Keruan Cui Sing ikut kaget dan menyeret dengan khawatir. Dengan berhasilnya serangan kilat secara mendadak itu, Hoat Tiatkan jakin tumbaknya pasti akan menembus dada lawan dan seketika lawan itu akan terbinasa. Siapa duga, begitu ujung tumbaknya mencapai dada Tik Hun, tiba-tiba seperti terhalang oleh sesuatu dan tak bisa masuk. Karena tusukan dan dorongan tumbak itu, Tik Hun terperosot jatuh dan duduk, tapi tangan kirinya sempat diangkat dan menghantam kekuat-kuatnya ke batang tumbak lawan. Krak, tahu-tahu garan tumbak terhantam patah menjadi dua, bahkan tenaga pukulan itu sedemikian kerasnya hingga Hoat Tiatkan ikut terpental dan jatuh terjengkang. Keruan kejut Hoat Tiatkan tak terkatakan, sungguh tak terduga olehnya bahwa ilmu silat Hwasyo Cilik itu ternyata sedemikian aneh dan sakti, bahkan tidak di bawah Hwasyo tua yang sudah mati itu. Cepat ia menggelundung pergi hingga beberapa kali, lalu melompat bangun dan lari jauh-jauh ke sana. Ia tidak tahu bahwa tusukan tumbak itu tidak menembus badan Tik Hun, tapi saking kerasnya sodokan itu hingga dada Tik Hun terasa sesak dan napas seakan-akan berhenti. Kontan ia pun jatuh pingsan. Seng Dewi malam sudah menghias di tengah cakrawala yang luas, dua ekor elang besar tampak berputar-putar di angkasa karena melihat sesosok tubuh menggeletak di tanah salju, yaitu Tik Hun. Melihat Tik Hun menggeletak dan tak berkutik lagi, Chu Wising menyangka pemuda itu sudah ditusuk mampus oleh tumbak Hoat Tiatkan itu, ia menjadi girang siao oke ceng, paderi jahat kecil, yang ditakuti itu akhirnya telah mati, selanjutnya ia tidak perlu takut diganggu orang lagi. Tapi segera terpikir pula olehnya, Hoat Tiatkan bermaksud makan daging jenazah ajahku, syukur siao oke ceng itu yang telah merintangi sepenuh tenaga, tapi ia berbalik terbunuh oleh Hoat Tiatkan. Padahal dia toh tidak perlu merintangi perbuatan Hoat Tiatkan itu. Apa barangkali dia sengaja hendak menipu supaja aku percaja padanya, tapi kemudian aku akan di-hektometer, tidak nanti aku dapat tertipu. Akan tetapi sesudah dia mati, pabila Jahanam Hoat Tiatkan itu hendak mengganggu jenazah ajah lagi, lantas bagaimana? A.I., sebaiknya siao oke ceng itu jangan mati dulu, begitulah pertentangan pikiran Chu Wising pada saat itu, sebentar ia bersyukur siao oke ceng atau si paderi jahat kecil yang ditakuti itu telah mati. Tapi lain saat ia berharap Tikhun jangan mati agar dirinya mempunyai sandaran untuk melawan Hoat Tiatkan. Sambil memegangi golok merah, akhirnya ia mendekati Tikhun, ia melihat pemuda itu menggeletak terlentang dan tidak bergerak sedikitpun, daging mukanya tampak berkerut-kerut pelahan, nyata orangnya belum mati. Chu Wising menjadi dirang, cepat ia berjongkok untuk memeriksa napas Tikhun. Tapi waktu tangannya menyulur sampai di depan hidung Tikhun, ia merasa dua rangkum hawa panas dari lubang hidung itu menyembur ke tangannya. Ia terkejut dan cepat menarik tangan. Semula ia menyangka napas Tikhun tentu kempas-kempis andai kan orangnya belum mati, siapa duga napas yang keluar masuk di hidung siao oke ceng itu ternyata begitu keras lagi panas. Sebab apakah Tikhun tidak mempan ditusuk tumbak? Kiranya Tikhun mengenakan oh jankah pemberian ting-tian dahulu, maka tumbak Hoat Tiatkan itu tidak dapat menembus tubuhnya. Namun sebagai salah satu tokoh lem sulo yang tersohor, ilmu silatnya dan tenaga dalamnya Hoat Tiatkan dengan sendirinya luar biasa, meski tusukannya tidak mempan atas Tikhun, tapi tusukan itu tepat menyorok di dada pemuda itu hingga seketika Tikhun lantas ke lengar saking tak tahan. Untung sekarang ia sudah berhasil menjakinkan Sien Tio Keng hingga jiwanya tidak sampai melayang oleh tusukan tumbak itu. Begitulah Cui Sing baru tahu bahwa pemuda itu cuma pingsan saja, ia merasa rikuh bila sebentar pemuda itu siuman kembali dan melihat dia berdiri di situ. Dan selagi ia hendak menauhi Tikhun, baru ia menoleh, ia melihat Hoat Tiatkan juga berdiri tidak jauh dari situ dan sedang memperhatikan gerak-gerik mereka. Hendaklah diketahui bahwa Hoat Tiatkan juga tidak kurang kagetnya ketika tumbaknya tidak mempan mengenai sasarannya, bahkan ia sendiri sampai terpental. Tapi demi dilihatnya Tikhun menggelep tak tak bangun lagi, dengan sendirinya cepat-cepat ia ingin mengetahui pemuda itu sudah mati atau masih hidup. Selang sebentar, ketika dilihatnya Tikhun tetap tidak bergerak, ia menduga kalau tidak mati tentu pemuda itu pun terluka parah. Maka tanpa takut-takut lagi segera ia mendekati Tikhun. Keruan yang ketakutan adalah Cui Sing, cepat ia membentak, pergi kau, pergi kenapa aku mesti pergi sahut Hoat Tiatkan dengan menyeringai. Orang hidup tentu lebih lezat daripada orang mati. Kita sembelih diadan memakannya bersama, bukankah sama-sama baiknya sembari berkata, ia terus melangkah maju. Cui Sing menjadi sibuk, sekuatnya ia mengguncang-guncang Tikhun sambil berteriak, bangunlah lekas, dia telah datang, dia telah datang. Dan demi nampak Hoat Tiatkan sudah angkat sebelah tangannya hendak menghantam ketubuh Tikhun, tanpa pikir lagi Cui Sing putar goloknya, dengan jurus Kim Kiam Toh Jiat, jarum mas penolong maut, segera ia menusuk dulu ke ulu hati Hoat Tiatkan senjata Hoat Tiatkan, yaitu tumbak pendek, sudah dipatahkan oleh hantaman Tikhun tadi, kini ia hanya bertangan kosong, walaupun kepandaian Cui Sing tak dipandang sebelah mati olehnya, tapi gadis itu bersenjatakan golok merah yang maha tajam itu, terpaksa ia tidak berani ajal, segera ia mengeluarkan kepandaian Hong Ji Uji Poh Jim atau merebut senjata lawan dengan bertangan kosong. Ia pusatkan perhatian untuk menempur Cui Sing dengan tujuan merebut dulu senjata yang lihai itu. Dalam pingsannya itu, lapat-lapat Tikhun mendengar teriakan Cui Sing tadi yang menyuruhnya bangun, sesaat itu ia masih samar-samar belum sadar dan tidak tahu apa maksud gadis itu. Tapi menyusul ia lantas dengar suara bentakan akan. Waktu ia membuka mata, di bawah sinar bulan ia melihat Cui Sing sedang putar goloknya menempur Hoa Tiatkan dengan sengit. Meski gadis itu bersenjata, tapi pertama ia tidak biasa memakai golok, kedua, ilmu silatnya selisih terlalu jauh dibanding Hoa Tiatkan, maka kelihatan gadis itu sudah pajah dan terdesak mudur terus, sampai akhirnya, yang diharapkan gadis itu adalah goloknya tidak dirampas musuh, sedangkan untuk balas menyerang sudah tidak mampu lagi. Dan setiap beberapa jurus, selalu Cui Sing menoleh dan berteriak pada Tikhun, lekas bangun, dia hendak membunuh kau, lekas bangun mendengar itu, hati Tikhun terkesiap, pikirnya, wah, hampir saja aku mati. Jadi tadi dia telah menyelamatkan jiwaku. Bila dia tidak merintangi Hoa Tiatkan, tentu aku sudah dibunuh oleh Hoa Tiatkan, dalam pada itu dilihatnya Cui Sing sedang terdesak dan terancam bahaya, tanpa pikir lagi Tikhun lantas melompat bangun, kontan ia menghantam sekali ke arah Hoa Tiatkan. Ketika Hoa Tiatkan memapak pukulan itu dengan telapak tangannya, lak, dua arus tenaga pukulan saling beradu, biluk, tahu-tahu kedua orang sama-sama tergentak jatuh duduk. Kiranya tenaga dalam Tikhun sudah sangat kuat, sebaliknya ilmu pukulan Hoa Tiatkan lebih lihai, maka gebrakan itu menjadi sama kuatnya. Ilmu silat Hoa Tiatkan lebih tinggi, gerak perubahannya menjadi lebih cepat. Begitu ia jatuh terpental, cepat ia melompat bangun lagi dan pukulan kedua segera dilontarkan pula. Tikhun belum sempat berdiri kembali, terpaksa ia sambut pukulan itu dengan berduduk. Di luar dugaan, dalam keadaan berduduk itu tenaga Tikhun ternyata tidak berkurang sedikitpun, maka belang, kembali kedua pukulan saling bentur. Tikhun terpental hingga berjumpalitan sekali, sebaliknya Hoa Tiatkan juga terhuyung-huyung dan hampir-hampir terjungkal lagi, darah di rongga dadanya juga bergolak hebat dan hampir-hampir muntah. Darah diam-diam ia terkejut, tenaga dalam Siao O Keceng ini ternyata sedemikian hebatnya tapi sesudah dua kali gebrak itu Hoa Tiatkan tahu ilmu pukulan Tikhun itu hanya biasa saja dan tak berarti, maka tanpa takut-takut lagi kembali ia meneriang maju dari samping, pukulan ketiga segera dilontarkan pula. Terpaksa Tikhun menyambut pula serangan itu. Tapi sekali ini ia kecele, ternyata Hoa Tiatkan sangat licik, pukulan ketiga ini tidak dihantamkan dengan keras, tapi bergerak naik turun dan menyambar lewat di depan muka Tikhun, dengan sendirinya pukulan sambutan Tikhun memapak angin, menyusul mana tahu-tahu plak, dadanya telah kena digenyut sekali oleh Hoa Tiatkan. Untung Tikhun memakai baju oh jankah hingga tidak terluka apa-apa, tapi toh tidak tahan juga oleh tenaga pukulan yang hebat itu, maka baru saja ia berdiri, kembali ia jatuh terduduk pula. Sekali pukulannya mengenai sasaran, Hoa Tiatkan mendapat hati, pukulan lain segera disusulkan lagi. Sebenarnya Hoa Tiatkan disedani orang bulim karena ilmu tumbaknya yang lihai, tapi dalam hal ilmu pukulan toh dia juga sangat hebat, kini ia telah mainkan gak kakah sanjiyu, ilmu pukulan warisan gak khui, kedua tangannya menyambar kian kemari, maka terdengarlah plak-plak berulang-ulang, Tikhun kenyang digampar dan dihantam. Beberapa kali Tikhun ingin balas menghantam juga, tapi setiap kali ia balas menyerang, selalu dapat dihindarkan Hoa Tiatkan dengan mudah. Jamak lum, selisih ilmu silat mereka sesungguhnya terlalu jauh. Tikhun hanya menang bekang saja sekarang, dalam hal ilmu silat dan takdik pukulan sama sekali ia tak berdajah. Sampai akhirnya, sesudah kenyang dihajar tanpa mampu membalas apa-apa, terpaksa Tikhun cuma dapat melindungi muka dan kepalanya dengan kedua tangan, sedang bagian badan membiarkan dihanyut musuh, sekali-sekali ia juga berdiri, tapi segera knock out lagi kena pukulan Hoa Tiatkan. Saat itu Hoa Tiatkan sudah bertekad harus mempuskan pemuda itu agar tidak menimbulkan bahaya di belakang hari, maka ia masih terus menghajar dengan kejam tanpa kenal ampun. Berulang-ulang Tikhun sudah muntah darah tiga kali, gerak-geriknya juga sudah susah. Dalam keadaan begitu, Cui Sing tak bisa tinggal diam lagi, semula ia tidak berani sembarangan menyela dalam pertarungan kedua orang itu, kini melihat Tikhun melulu terima di gebuk belaka dan terancam bahaya, tanpa pikir lagi ia ajun goloknya terus membaca ke punggung Hoa Tiatkan. Cepat Hoa Tiatkan mengegos ke samping, berbareng tangannya merauh ke belakang untuk merebut senjata si gadis. Namun kesempatan itu segera digunakan Tikhun untuk menghantam sekuatnya, seketika Hoa Tiatkan terkurung di tengah pukulan pemuda itu. Karena tak bisa berkelit lagi, terpaksa Hoa Tiatkan memapak pukulan Tikhun itu dengan pukulan juga. Plak, seketika Hoa Tiatkan kepala pusing dan matel berkunang-kunang, sebagian tubuhnya serasa kaku. Nyata kalau bicara mengadu tenaga dalam, pasti Hoa Tiatkan bukan tandingan Tikhun sekarang. Lekas lari, lekas lari demikian Culi Sing lantas berseru sambil menarik Tikhun untuk berlari ke dalam gua. Dengan cepat mereka mengangkat beberapa potong batu besar untuk ditumpuk di mulut gua, dengan golok terhunus Culi Sing berjaga di situ. Mulut gua itu agak sempit, meski beberapa potong batu besar itu tidak dapat menutup rapat mulut gua itu, tapi untuk bisa masuk ke situ terpaksa Hoa Tiatkan harus membongkar dulu batu-batu itu. Dan bila ia berani menyamah batu-batu itu, segera Culi Sing akan menabah tangannya dengan golok. Selang sejenak, di luar gua ternyata tenang, tenang saja. Siaw, bagaimana keadaan lu? Kamu tanya Culi Sing tiba-tiba. Sebenarnya ia hendak memanggil Siaw Ok Cheng kepada Tikhun seperti biasanya, tapi kini mereka sudah menjadi kawan dan bukan lawan lagi. Ia merasa rikung dan urung memanggil pojokan yang tidak sedap didengar itu. Tidak berbahaya, demikian Tikhun telah menyahut tiba-tiba terdengar Hoa Tiatkan sedang bergelap ketawa di luar gua dan berteriak, hahaha. Dua ekor binatang cilik itu main sembunyi-sembunyi di dalam gua. Apakah sedang berbuat sesuatu yang tidak boleh dilihat orang keruan wajah Cui Sing merah padam? Dalam hati ia menjadi rada takut juga. Ia telah pandang Tikhun sebagai enceng, paderi cabul, yang tidak baik kelakuannya, kini dirinya malah berada bersama di dalam gua. Bukankah sangat berbahaya? Karena itu, tanpa merasa ia menggeser ke samping, ia merasa lebih jauh jaraknya dengan paderi cabul itu tentu akan lebih aman. Dalam pada itu terdengar Hoa Tiatkan sedang mengoceh lagi di luar, hahaha, sepasang anjing laki-laki dan perempuan itu enak-enak bersembunyi di situ, Cah? Tapi aku menjadi kedinginan di luar sini. Hahaha. Biarlah ku makan daging panggang saja Cui Sing kaget, keluhnya di dalam hati, wah celaka. Dia hendak makan daging ajahku. Apa dajahku sekarang sebaliknya darah Tikhun juga sedang bergolak. Selama beberapa tahun ini ia telah kenyang dihina dan diani aja orang, kini mendengar rocahan Hoa Tiatkan yang menyijikan itu, keruan ia tidak bisa tahan lagi. Mendadak ia mendorong tumpukan batu yang menutupi mulut gua itu dan meneriang keluar bagaikan banteng ketaton, kedua tangannya menghantam berulang-ulang, sekuatnya ia serang Hoa Tiatkan secara kalap. Tapi dengan gampang Hoa Tiatkan dapat menghindarkan beberapa kali serangan Tikhun itu, menyusul tangan kirinya berputar sebagai pancingan, sebaliknya tangan kanan tahu-tahu menghantam dari belakang, menghantam dari arah yang sama sekali tak terduga oleh Tikhun. Beluk, tanpa ampun lagi punggung Tikhun kena digebuk sekali dengan keras. Kontan Tikhun muntah darah lagi, kepala terasa pusing dan mati seakan-akan lamur, ia melihat Hoa Tiatkan dihadapannya itu seperti telah berubah menjadi Ban Cinsan, Ban Ka, Leng DWSU, Posyang dan orang-orang jahat lain yang pernah menghina dan mengani aja dirinya itu. Mendadak ia pentang kedua tangan dan menyeruduk maju, tahu-tahu Hoa Tiatkan di dekatnya dengan kencang sekali. Dengan gugup Hoa Tiatkan lantas menyotos hingga tepat mengenai batang hidung Tikhun, kerot, kontan keras hidung pemuda itu bocor dan keluar kecapnya. Namun Tikhun sudah tidak merasa sakit lagi, ia mendekap sekencang-kencangnya, makin lama makin kencang. Napas Hoa Tiatkan menjadi sesak karena pinggangnya di dekat sedemikian kuatnya oleh lawan yang kalap itu, mau tak mau ia rada kuatir juga. Malahan pada saat itu juga tertampak Cui Sing sedang memburu maju dengan golok terhunus. Keruan Hoa Tiatkan ketakutan, tanpa pikir lagi kedua pinjunnya menghantam perut Tikhun sekuatnya. Karena kesakitan, lengan Tikhun menjadi lemas, pelukannya menjadi kendur. Kesempatan itu segera digunakan Hoa Tiatkan untuk meronta dan melepaskan diri, ia menjadi kapok dan tidak berani bertempur pula dengan orang kalap. Beberapa kali lompatan cepat, ia meninggalkan Tikhun hingga belasan meter jauhnya, disitulah baru ia berhenti dengan napas megap-megap. Melihat Tikhun terhuyung-huyung dengan muka penuh darah, ada maksud Cui Sing hendak memayang pemuda itu, tapi toh agak takut juga kalau-kalau mendadak si Yau O Keceng itu mengamuk. Maka dengan rasa was-wasia melangkah maju. Jangan mendekati aku sekonyong-konyong Tikhun membentak. Aku adalah si Yau O Keceng, adalah paderi cabul, jangan kau mendekati aku, agar aku tidak menodai nama baik putri seorang pendekar besar sebagai kau ini. Lekas enyah. Enyahlah melihat sikap Tikhun yang beringas dengan sinar matanya yang buas itu, Cui Sing menjadi ketakutan dan melangkah mundur. Dengan napas tersengal-sengal Tikhun terus berjalan ke arah atiatkan dengan sempojongan, serunya, kalian manusia siadur jana ini. Ban Cinsan dan Ban Ka, kalian tidak berhasil membunuh aku, tidak dapat mematikan aku. Hajolah maju, marilah maju. Tikuan Taijin, Tihu Taijin, kalian hanya pintar menindas yang lemah dan merampas hak rakyat jelata, Hajolah, jika berani, majolah, Hajolah kita bertempur mati-matian, wah, orang ini sudah gila demikian, hoat tiatkan membatin. Maka ia melompat pergi lebih jauh lagi dan tidak berani mendekati Tikhun. Tikhun masih berteriak sambil mendongak, kalian manusia siah jahat semua. Hajolah boleh kalian maju semua padaku, aku Tikhun tidak gentar. Kalian telah penyerahkan aku, telah memotong jari tanganku, telah merebut semua aiku, telah menginjak patah kakiku, tapi, semuanya itu aku tidak takut, Hajolah maju, biarpun aku dicincang hancur lulu juga, aku tidak gentar mendengar teriakan dan gemboran Tikhun itu, di antara rasa takutnya, mau tak mau timbul juga rasa kasihannya Cui Sing. Terutama demi mendengar seruan pemuda itu tentang, telah merebut semua aiku, telah menginjak patah kakiku, hati Cui Sing semakin terguncang, pikirnya, kiranya batin siyao keceng ini penuh siksa derita, sedangkan tulang kakinya itu justru aku yang mengkeperak kudaku untuk menginjaknya hingga patah, begitulah Tikhun masih berteriak-teriak terus hingga suaranya menjadi serat, akhirnya ia terjungkal roboh di tanah salju dan tidak bergerak lagi. Sudah tentu Hoat Tiatkan tidak berani mendekati, begitu pula Cui Sing juga tidak berani mendekat. Melihat sesosok tubuh manusia yang menggeletak di tanah tanpa bergerak itu, elang yang terbang mengitar di angkasa itu mengira Tikhun sudah mati. Sekonyong-konyong seekor elang itu menyambar ke bawah dan mematuk jidat Tikhun. Saat itu Tikhun masih dalam keadaan tak sadar, karena patukan elang itu, seketika ia siuman kembali. Melihat badan mangsanya bergerak, elang itu menjadi ketakutan dan cepat terbang ke atas. Tikhun menjadi gusar, bentaknya, kau binatang ini pun berani padaku terus saja sebelah tangannya dipukulkan. Tenaga pukulan Tikhun ini sangat lihai, jarak elang itu sudah ada 3-4 meter dari dia, tapi kena tenaga pukulan itu, seketika bulu sajaknya rontok bertebaran, bahkan elang itu terus jatuh ke bawah. Cepat Tikhun sambar binatang itu, dengan ketawa terbahak-bahak, segera ia gigit perut elang itu. Sudah tentu binatang itu kerupukan dan mironta-ronta berusaha melepaskan diri. Namun Tikhun sudah kandung kemas, ia pencet elang itu sekeras-kerasnya, ia merasa darah elang yang asin-asin amis menetes terus ke dalam mulutnya hingga dia mirip diberi tambah darah. Sebentar kemudian, setelah kenyang menghirup darah elang, ia abad-abitkan binatang yang sudah tak berfernyawa itu tinggi-tinggi sambil berseru, Nah, apa abamu sekarang? Hektometer, kau ingin makan aku? Tapi aku sudah makan kau lebih dulu melihat kera bagaimana Tikhun ganyang mentah-mentah elang yang ditangkapnya itu, Hoat Tiatkan dan Cui Sing sampai ternganga ke Sima. Hoat Tiatkan menjadi takut si gila itu sebentar akan mengamuk dan meneriang ke arahnya, jalan paling selamat rasanya menghindar pergi saja sejauh mungkin. Maka cepat ia mengitar ke ujung timur lembah itu, ia pikir keru si gila itu menangkap elang sangat praktis juga, maka ia lantas menirukan, ia merbah di tanah, ia pura-pura mati untuk menantikan sambaran elang. Memang ada juga elang yang tertipu olehnya dan menerjun ke bawah hendak memaruhnya, tapi ketika Hoat Tiatkan menghantam, hasilnya ternyata nihil, elang itu tidak kena dihantam. Kiranya tenaga dalamnya selisih terlalu jauh dibandingkan Tikhun sekarang, benar ilmu pukulannya sangat bagus, tapi keru berkelit elang itu pun sangat gesit dan cepat, andaikan kena tenaga pukulannya juga tidak jatuh ke bawah, paling-paling berkauh kesakitan terus terbang ke angkasa lagi. Sementara itu setelah Tikhun hirup darah elang, namun saking parahnya kena dihajar Hoat Tiatkan tadi, akhirnya ia jatuh pingsan pula. Ketika mendusin, sementara itu hari sudah terang tanah, ia merasa kelaparan, segera ia ambil elang mati yang berada di sampingnya itu terus digeragoti. Tapi sekali menggeragot, ia tidak merasakan amisnya daging mentah lagi, sebaliknya daging elang itu terasa sangat lezat dan gurih. Waktu ia perhatikan daging elang itu, ia menjadi melongo. Kiranya elang itu sekarang sudah bukan elang kemarin lagi, bulu elang itu kini sudah terbubut bersih, bahkan sudah terpanggang mateng. Padahal masih jelas teringat olehnya elang itu cuma dihisap darahnya saja, lalu ia terpulas. Lantas siapakah gerangannya yang memanggang elang itu? Jika bukan Cui Sing, masakah mungkin adalah si Jahanam Hoa tiapkan? Tapi ia jakin pasti si gadis itulah yang melakukannya. Sesudah berteriak-teriak seperti orang gila semalam, rasa sumpak dan kesalnya Tikhun sudah banyak terlampias. Kini sesudah sadar, ia merasa dadanya lega, semangat penuh. Waktu ia memandang ke dalam gua, ia melihat Cui Sing masih tidur sambil mendekat di atas batu. Pikirnya, gadis itu pun sudah kelaparan selama beberapa hari, sesudah panggang elang ini, semuanya ia berikan padaku tanpa mengambil sedikitpun bagi dirinya sendiri, betapapun hal ini harus dipuji. Tapi, Hektomekar, ia anggap dirinya adalah putri seorang pendekar besar dan pandang rendah padaku, sebaliknya aku juga pandang hina padamu. Apanya sih yang kuharapkan darimu tapi selang tak lama, kembali terpikir pula olehnya, namun dia telah memanggangkan elang bagiku, suatu tanda dia toh tidak terlalu memandang rendah padaku. Maka tidak pantas jika dia dibiarkan mati kelaparan, kira dua jam kemudian, kembali ia berhasil mendapatkan empat ekor elang dengan tenaga pukulannya. Sementara itu Cui Sing sudah mendusin, maka ia melemparkan dua ekor elang hasil buruannya itu kepada gadis itu. Tapi Cui Sing lantas mendekatinya dan mengambil sekalian kedua ekor elang yang lain, ia sembelih semua elang itu serta dipanggang pula. Lalu tanpa bicara apa-apa kedua ekor elang panggang yang sudah masak itu dikembalikan kepada Tikun. Di lembah pegunungan itu ternyata banyak juga burung elang, tapi binatang-binatang itu justru sangat tolol. Biarpun banyak kawannya telah menjadi korban pukulan Tikun dan dijadikan isi perut, tapi burung-burung itu masih terus-menerus menghantarkan diri sendiri untuk dijadikan makanan. Dalam pada itu tenaga dalam Tikun juga semakin tambah kuat, dengan sendirinya tenaga pukulannya juga makin hebat. Sampai akhirnya, ia tidak perlu pura-pura mati untuk memancing elang lagi, tapi asal ada burung yang menghinggap di pohon atau terbang lewat di sampingnya, sekali diahantam, tentu dapatlah ditangkapnya. Dengan cepat seng waktu telah lalu tanpa terasa, sementara itu bulan ke-12 sudah habis. Cuaca sudah banyak berubah, salju yang turun di lembah pegunungan itu kini sudah sangat jarang, siang malam hanya tiupan angin yang masih merasuk tulang dinginnya. Kecuali kalau mencari kaju bakar dan memanggang burung, selalu cuising bernaung di dalam gua. Selama itu Tikun tidak pernah mengajak bicara padanya dan tidak pernah masuk selangkah pun ke dalam gua. Suatu malam, salju turun terus-menerus dengan bertebaran. Esok paginya waktu Tikun mendusin, ia merasa badannya hangat-hangat nyaman, waktu ia membuka mata, ia melihat tubuh sendiri tertutup oleh sesuatu benda yang coklat kehitam-hitaman. Ia terkejut dan cepat memegangnya, tapi ia menjadi heran ketika diketahui barang itu adalah sepotong baju yang aneh. Baju itu seluruhnya terbuat dari bulu burung, hampir sebagian besar adalah bulu elang panjang baju itu sebatas lutut hingga lebih tepat dikatakan mantel. Baju buatan dari bulu itu entah memerlukan betapa banyak, mungkin berpuluh ribu helai bulu burung. Sambil memegangi baju bulu burung itu, mendadak wajahnya menjadi merah, ia tahu pasti baju itu adalah buah tangan cuising. Untuk membuat baju itu, terang tidak sedikit jerih pajah yang telah dicurahkan si gadis. Apalagi di lembah pegunungan itu tiada peralatan menyahit seperti gunting, jarum, benang dan sebagainya, entah kira bagaimana gadis itu telah menyelesaikan baju bulu burung itu. Waktu Tik Hun coba memeriksa baju itu, ia melihat pada pangkal tulang setiap helai bulu itu terdapat sebuah lubang kecil, tentu lubang itu ditusuk dengan tusuk kondi cuising, lalu lubang itu ditembus dengan benang sutera warna kuning, terang benang itu diloloskan dari baju sutera kuning yang dipakai cuising sendiri diam-diam tik hun heran, pekerjaan yang sukar dan kumit itu mengapa justru sangat disukai oleh kaum wanita tiba-tiba terkenang olehnya apa yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu di tempat tinggal Ban Chin San di kota Heng Chiu Daulu. Pada malam itu, ia telah dikerubut oleh delapan murid orang Siban itu, ia dihajar mereka hingga babak belur, mece biru dan hidung bocor, bahkan sehelai baju baru yang sangat disayanginya itu juga menjadi korban dan terobek-robek syukur dan waktu itu jik sumoai yang telah menambah dan menyahitkan baju baru yang sobek itu. Tanpa merasa terbayang olehnya keadaan pada waktu itu, jik hang menggelendot di sampingnya untuk menambah bajunya. Rambut si gadis yang panjang itu menggosok-gosok pipinya hingga menimbulkan rasa geli, malahan ia mengendus bau harum anak perawan yang selama hidup baru pertama kali itu dialaminya, dengan perasaan terguncang ia telah memanggil, sumoai lalu jik hang telah menyahut, SSST, jangan bersuara, jangan-jangan kawakan dipitenah menjadi maling terpikir sampai di sini, tenggorokan tik hun serasa tersumbat sesuatu, air matanya berlinang-linang di kelopak matanya hingga segala apa yang berada di depannya menjadi samar-samar kelihatannya. Pikirnya, benar juga. Kemudian aku telah dipitenah orang sebagai maling. Apa barangkali karena aku telah bersuara waktu sumoai menambah bajuku seperti apa yang dikatakan sumoai itu tapi sesudah mengalami godokan dan gemblengan segala penderitaan selama beberapa tahun ini, ia sudah tidak percajal lagi kepada segala kiasan yang cajal itu. Pikirnya, he he, bila orang memang bermaksud bikin celaka padaku, biarpun aku tidak bersuara atau gagu sekalipun juga tetap akan dicelekai mereka. Tak kala itu sumoai benar-benar sangat baik padaku, tapi wanita di dunia ini semuanya memang tak bisa dipercaja, habis manis sepah dibuang. Ketika melihat keluarga ban yang kajar aja itu, si jahanam ban kak itu muda lagi lebih ganteng daripadaku, metu sumoai menjadi selau dan balik pikiran yang paling tidak pantas jalah aku telah ditipu agar sembunyi di gudang kaju, tapi diam-diam ia memberitahukan pada suaminya untuk menangkap aku. Hahaha, hahaha, begitulah mendadak ia terbahak-bahak seperti orang gila. Sambil memegangi baju bulu itu ia menuju ke depan gua, ia lempar baju itu ke tanah dan menginjaknya beberapa kali dengan berteriak, aku adalah paderi cabul dan hoesio jahat, mana aku ada harganya memakai baju buatan putri terhormat ini dan sekali ia depak, baju bulu itu ditendangnya ke dalam gua. Lalu ia putar tubuh dan tinggal pergi dengan terbahak-bahak. Dengan susah pajah dan memakan tempoh lebih sebulan barulah Cui Sing selesai membuatkan baju bulu itu. Ia pikir Siao Oke Cheng telah berjasa menyelamatkan jenazah aja, tapi sedikitpun jasa itu tidak ditonjol-tonjolkan padanya. Selama ini hidupnya juga tergantung dari daging burung-buruan Siao Oke Cheng itu. Sebaliknya tingkah laku Siao Oke Cheng itu ternyata cukup sopan, biarpun menderita kedinginan di luar gua toh tidak pernah melangkah ke dalam gua setindakpun, maka sudah sepantasnya baju bulu yang kubikin ini kuhadiahkan dia sekadar membalas kebaikannya selama ini. Siapa aduga maksud baiknya telah dibahas dengan jelek, baju bulu itu diinjak-injak dan terus disepak kembali ke dalam gua, bahkan dicaci maki dan dihina. Saking gusarnya, terus saja Cui Sing jemput kembali baju bulu itu dan dibetot-betot dan dipuntir-puntir, dan saking terguncang perasaannya, air matanya lantas bercucuran. Sama sekali tak tersangka olehnya bahwa di waktu Tikhun berputar pergi sambil terbahak-bahak tadi, baju di dadanya itu juga sudah basah lepek oleh tetesan air mata. Menyelang lohor, kembali Tikhun berhasil memburu empat ekor burung, seperti biasa, ia taruh hasil buruan itu di depan gua. Maka Cui Sing lantas menyebelih burung-burung itu pula dan dipanggang, lalu membagi separoh pada Tikhun seperti biasa. Kedua orang sama sekali tidak bicara, bahkan sinar mati masing-masing juga tidak berani kebentruk. Keduanya duduk di tempat masing-masing dari jarak agak jauh, mereka makan daging burung panggang bagian sendiri-sendiri tiba-tiba dari arah timur laut sana terdengar suara tindakan orang. Waktu mereka memandang ke arah suara itu, tertampaklah Hoa Tiatkan sedang mendatangi dengan cengar-cengir. Kedua tangan manusia hina itu bersenjata semua, tangan yang satu membawa golok Witotu dan tangan lain sebatang pedang. Seketika Tikhun dan Cui Sing sama melonyak bangun, cepat Cui Sing berlari masuk ke dalam gua, waktu keluar lagi tangannya sudah memegangi golok merah tinggalan Hiatulocok itu. Setelah ragu-ragu sejenak, tiba-tiba ia lemparkan golok itu ke arah Tikhun sambil berseru, sambutlah ini dengan sendirinya Tikhun tangkap golok yang dilemparkan padanya itu. Ia terkesiap, mengapa ia dapat mempercajai aku dan menyerahkan golok mestika pelindung jiwanya ini padaku? Ehem, tentu maksudnya agar supaja aku menyabung jiwa baginya, yaitu dengan membantu dia melawan Hoa Tiatkan. Hektometer, hektometer, aku toh bukan budamu dan pada saat itulah dengan langkah lebar Hoa Tiatkan sudah mendekat. Segera orang si Hoa itu bergelap ketawa dan berkata, Kionghi! 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 Apa semprot Tikhun dengan melotot? Kionghi! Pada kalian berdua yang telah jadi suami istri, sahut Hoa Tiatkan. Habis, golok mestika pembela diri sepenting itu juga sudah diberikan padamu, apalagi barang-barang lain yang dimiliki gadis itu, tentu saja tanpa tawar-tawar lagi dipersembahkan padamu. Betul tidak? Hahaha Jahanam, dan peratikun dengan gusar, percuma kau mengaku sebagai pendekar besar dari Tionggoan, nyatanya adalah manusia rendah dan kotor. Soal rendah dan kotor, rasanya orang dari Hiatubun kalian takkan kalah daripada diriku, pujar Hoa Tiatkan dengan cengar-cengir. Sambil bicara ia pun melangkah maju lebih dekat, tiba-tiba ia mengendus sekeras-kerasnya dengan hidung hingga mengingatkan orang pada anjing waktu mengendus sesuatu, lalu katanya, ehm, alangkah wanginya, alangkah sedapnya. Bau apakah ini? Eh, kiranya burung panggang. Berikan seekor padaku, jajika dia meminta secara baik-baik, mungkin tanpa banyak bicara akan diberi oleh Tikhun. Tapi kini pemuda itu sudah kandung geram terhadap sikap orang si Hoa yang menyijikan itu, dengan sendirinya ia tidak sudi memberi makan padanya. Segera jawabnya, ilmu silatmu jauh lebih tinggi dariku, kau toh dapat mencari burung sendiri, aku justru lagi malas mengeluarkan tenaga, sahut piatkan dengan menyengir. Tengah mereka bicara, sementara itu Chuwi Sing sudah berada di belakang Tikhun, mendadak ia berseru kaget, hi, lo pepek, liok pepek kiranya ia telah melihat jelas senjata nyata yang dibawa Hoa Tiatkan itu, tak lain tak bukan adalah pedangnya Loa Seng Hong dan Kui Tocu milik liok Tianju. Pula waktu angin meniup hingga ujung baju Hoa Tiat. Kan tersingkap, jelas Chuwi Sing melihat di dalam baju Hoa Tiatkan sendiri itu, terangkap pula bajunya liok Tianju dan jubahnya Loa Seng Hong. Ada apa sahut Hoa Tiatkan dengan menarik muka? Jadi kau, kau telah, telah makan mereka seru Chuwi Sing pula dengan suara gemetar. Ia menduga Hoa Tiatkan tentu sudah mendapatkan jenazah kedua paman angkat itu dan besar kemungkinan sudah dijadikan isi perut manusia binatang si Hoa itu. Makan atau tidak, peduli apa dengan kasahut Tiatkan acuh ta'acuh. Loa Pepek dan liok Pepek mereka kan sau, saudara angkatmu seru Chuwi Sing tergagap-gagap. Namun Hoa Tiatkan tidak guberis padanya lagi, sebaliknya ia berpaling dan berkata pada tikun, Hoa Sio Cilik, selama ini aku tidak mengutik-ngutik jenazah bapak mertuamu, itu berarti aku cukup menghargai kau. Tapi Hoa Sio tua itu telah kau bunuh sendiri, kini aku hendak menggunakannya, tentunya kau tiada perlu banyak bicara, bukan tikun menjadi gusar, sahutnya, di lembah ini cukup banyak elang dan burung yang dapat kau jadikan sebagai makanan, mengapa kau, kau begini kejam dan mesti makan daging manusia padahal kalau Hoa Tiatkan mampu memburu burung, dengan sendirinya ia pun tidak tega makan daging saudara angkat sendiri yang sudah mati itu. Ia sudah berusaha sebisa mungkin untuk menangkap burung sebagai makanan, semula dapat juga ditangkapnya 1-2 ekor, tapi kemudian burung-burung itu pun menjadi kapok dan tidak mau masuk perangkapnya lagi. Sedangkan Hoa Tiatkan tidak memiliki tenaga pukulan sehebat tikun yang sudah berhasil mejakinkan tenaga dalam Sin Tiao Kang yang hebat itu, dengan sendirinya ia tidak mampu menghantam burung terbang dari jarak jauh seperti tikun itu. Kini ia membawa senjata golok dan pedang, ia sudah bertekad akan menempur tikun dan cuising, ia pikir kedua orang itu harus dibunuh semua, dengan demikian, ditambah lagi dengan mayat cuitai dan hiat tulocu yang terpendam di bawah salju itu tentu akan merupakan rangsung simpanan baginya untuk bertahan sampai musim panas yang akan datang, lalu dapatlah ia keluar dari lembah maut itu sesudah salju mencair. Begitulah Hoa Tiatkan menjadi ngiler demi mengendus bau daging burung panggang yang lezat itu. Sekonyong-konyong ia angkat kuitotu terus membaco ke arah tikun sambil membentak. Cepat tikun ajun golok merah yang diterimanya dari cuising itu untuk menangkis. Terang, kuitotu yang dipakai Hoa Tiatkan itu sampai mendal kembali, tapi tidak patah. Kiranya kuitotu itu pun merupakan sebuah senjata pusaka, walaupun tidak setajam hiat yang digunakan tikun itu, tapi badan golok itu cukup tebal, maka golok merah itu tidak dapat menabas putung padanya. Tempo hari waktu Liu Tiancu menggunakan golok tebal itu untuk menempur hiat tulocu, pernah juga kuitotu itu tergempil beberapa tempat ketika mesti beradu dengan golok merah itu, maka kini setelah saling bentur lagi, paling-paling kuitotu itu bertambah suatu gempilan baru saja. Meski Hoa Tiatkan tidak terlalu mahir menggunakan golok, tapi sebagai seorang tokoh persilatan, segala macam ilmu silat tentu diketahuinya, dengan dasar ilmu silat yang dimiliki, betapapun tikun tidak sanggup melawan permainan goloknya itu. Maka hanya beberapa jurus saja tikun sudah terdesak mundur. Sebaliknya Hoa Tiatkan ternyata tidak mendesak lebih jauh, tiba-tiba ia berjongkok dan menyemput sepotong burung panggang sisa makanan tikun tadi terus digeragotinya dengan lahap, lalu pujinya tak habis-habis, ehem, lezat benar burung panggang ini, sungguh lezat sekali tikun menoleh dan saling pandang sekejap dengan cuising. Kedua orang sama-sama merasa ngeri. Mereka insaf kedatangan Hoa Tiatkan sekali ini dengan senjata lengkap, terang keadaannya tidak seperti tempo hari lagi yang bertempur dengan tangan kosong. Waktu bergebrak dengan tangan kosong, jika tikun kena digebuk umpamanya, paling-paling dia cuma muntah darah dan terluka dalam, untuk membinasakannya dengan pukulan atau tendangan sudah tentu tidak mudah. Tapi sekarang Tiatkan bersenjata, bahkan dua senjata sekaligus, yaitu golok dan pedang, maka keadaan menjadi berbeda jauh, sebab sedikit tikun meleng saja, seketika jiwanya bisa melayang. Malahan tempoh hari tikun berkat bantuan cuising yang meminyamkan golok merah itu padanya hingga dia masih sanggup bertahan semisanya, tapi kini senjata Hoa Tiatkan lebih banyak, dengan sendirinya tikun tidak mungkin dapat melawannya. Begitulah, selesai makan setengah ekor burung panggang restan tikun tadi, selera Hoa Tiatkan ternyata belum terpenuhi, ketika dilihatnya di dekat gua sana masih ada seekor lagi, segera ia mendekati dan dimakan pula. Habis melalap burung panggang itu, Hoa Tiatkan mengusap-usap mulutnya yang berlepotan minyak itu, lalu katanya, ehem, sangat lezat, kepandaian si koki yang memanggang burung ini harus diberi piala, kemudian dengan kemalas-malasan ia memutar tubuh. Mendadak ia melompat maju, tanpa bicara lagi goloknya membacok pula ke arah tikun. Serangan itu dilakukan dengan sangat cepat dan diluar dugaan, karena tidak menyangka sama sekali, hampir-hampir kepala tikun terbelah menjadi dua, untung ia cukup sigap, cepat ia menangkis dengan golok merah syukurlah Tiatkan agak jari pada tenaga dalam tikun yang kuat, bila kedua senjata saling bentur, tentu lengannya terasa lindu pegal, maka lebih baik ia menghindari beradunya kedua senjata. Segera ia miringkan goloknya ke arah lain, menyusul ia membabat dan membacok pula secara bertubi-tubi. Keruan tikun kewalahan dan kelabakan. Kret, tanpa ampun lagi lengan kiri kena tergurat oleh kuitotu musuh hingga berwujud suatu luka panjang. Sudahlah, jangan bertempur lagi. Hoa Pepek, jangan bertempur lagi, aku akan membagi daging burung padamu. Demikian Cui Sing berteriak-teriak dengan khawatir. Tapi Hoa Tiatkan sedang mendapat angin, mana dia mau berhenti. Ia melihat ilmu silat tikun paling-paling cuma tergolong kelas tiga dalam dunia persilatan, kalau kesempatan baik ini tidak membunuhnya, kelak tentu akan menimbulkan bahaya besar. Dari itu, bukannya ia berhenti seperti seruan Cui Sing itu, sebaliknya ia menyerang lebih kencang, bahkan mulutnya ikut menggoda, Hi, Cui Tipli, kau sayang pada siyao kece yang ini jah. Apakah sudah lupa pada Piau Komu yang pernah berpacaran dengan kau itu sambil berkata, cepat keloloknya menyerang pula tiga kali beruntun hingga pundak kanan tikun kembali terbacok sekali. Untung tempat bacokan itu terlindung oleh Oh Jankah yang dipakainya, kalau tidak, tentu sebelah bahunya sudah tertabas kutung. Hoa Pepek, sudahlah, jangan bertempur lagi demikian Cui Sing berteriak-teriak pula. Tapi tikun menjadi gusar, Bentaknya, apa yang kau gembar-gemburkan? Kalau aku tak bisa menangkan dia, biarlah aku dibunuh olehnya dalam murkanya, terus saja ia membacok dan menabas serabutan. Tiba-tiba golok yang dipegang tangan kanan itu dipindahkannya ke tangan kiri, menyusul tangan kanan itu terus menampar hingga pipi Hoa Tiatkan kena ditempeleng sekali dengan keras. Sudah tentu mimpi pun Hoa Tiatkan tidak menyangka pemuda yang ilmu silatnya rendah tak berarti itu masih mempunyai jurus simpanan yang bagus itu, ia menjadi tidak sempat menghindar dan kena digampar mentah-mentah. Sebaliknya tikun melengat juga oleh hasil pukulannya itu, pikirnya, ha, inilah nih kongsik, gajah menempeleng, ajaran pengemis tua tempo dulu itu dan sekali ingat, beruntun-runtun ia lantas mengeluarkan jurus-jurus lain ajaran si pengemis tua waktu ia bertamu di rumah Ban Chin San Daulu. Kembali ia memainkan Jikoh Sik, gajah menusuk undak, dan Gikiam Sik, gajah mementalkan pedang. Keruan Hoa Tiatkan kaget, ia berkawak-kawak, hi, Soh Simpiam Hoa Ad. Soh Simpiam Hoa Ad. Kembali tikun melengat oleh teriakan Hoa Tiatkan itu. Teringat olehnya tempo dulu waktu ia bertempur melawan Ban Ka dan kawan-kawannya di rumah keluarga Ban itu, ia telah mainkan ketiga jurus ajaran si pengemis tua untuk menghajar Ban Ka dan ketujuh saudara perguruannya, tatkala itu Ban Chin San juga menyatakan jurus-jurus serangan itu adalah Soh Simpiam Hoa Ad. Tapi hal mana dianggapnya omong kosong? dan ocehan Ban Chin San Belaka. Namun sekarang Hoa Tiatkan juga menyatakan jurus-jurus serangannya itu adalah Soh Simpiam Hoa Ad. Sebagai seorang tokoh terkemuka di dunia persilatan Tionggoan, pengalaman dan pengetahuan Hoa Tiatkan sudah tentu sangat luas. Masakah ia pun sembelarangan mengorceh? Begitulah Tikhun menjadi ragu-ragu apakah ketiga jurus ajaran pengemis tua itu jangan-jangan memang benar adalah Soh Simpiam Hoa Ad? Berulang-ulang Tikhun memainkan ketiga jurus itu pula, ia gunakan golok sebagai gantinya pedang. Tapi ilmu silat Hoa Tiatkan sudah tentu tak dapat disamakan dengan Ban Ka dan kawan-kawannya itu. Ketiga jurus serangan itu sudah tentu tidak dapat diulangi atas diri Hoa Tiatkan dan tidak manyur. Waktu Tikhun hendak mengulangi jurus di Kiam Sik, dengan golok merah ia mencungkit Kuitocu yang dipegang Hoa Tiatkan itu, namun Hoa Tiatkan sudah siap sebelumnya, mendadak sebelah kakinya melayang hingga uratna di tangan Tikhun tepat kena tertendang. Keruan cekalan Tikhun menjadi kendur, golok merah terlepas dari tangan. Bahkan Hoa Tiatkan terus menambahi pula dengan jurus Sanchuitu Wichiu, mendorong perahu menurut arus, golok dan pedang yang dipegang kedua tangannya berbareng menusuk ke dada Tikhun sekaligus kerat-kerat, tanpa ampun lagi dada Tikhun terkena tusukan golok dan pedang Hoa Tiatkan itu, tapi ujung kedua senjata itu lantas tertahan semua oleh Hoa Janka hingga tidak dapat menembus. Saat itu Chuwi Sing juga sudah siap sedia di samping dengan sepotong batu, ia menunggu bila Tikhun terancam bahaya, segera ia akan maju membantu. Kini melihat Hoa Tiatkan telah menyerang dengan golok dan pedang sekaligus, tanpa pikir lagi ia angkat batunya terus mengepluk ke belakang kepala Hoa Tiatkan. Dari pengalaman yang sudah lalu di mana tumbak Hoa Tiatkan tidak mempan menembus dada Tikhun, memangnya Hoa Tiatkan sudah terheran-heran dan tidak habis mengerti apa sebabnya? Ia menduga di dalam baju pemuda itu mungkin terdapat sesuatu benda keras sebangsa tameng, dan ujung tumbaknya tepat menusuk di atas benda keras itu, makanya tidak mempan. Tapi sekali ini ia menusuk dengan golok dan pedang berbareng, rasanya tidak mungkin begitu kebetulan pula akan mengenai benda keras itu. Siapa aduga hal yang tak diharapkan itu jujur berulang pula. Dan tengah ia tertegun bingung itu, tiba-tiba Tikhun sudah balas menghantamnya sekali, bahkan dari belakang Cui Sing mengepluknya pula dengan batu. Tanpa pikir lagi segera ia berkelit, lalu melompat pergi hingga jauh sambil berseru, ada setan. Ada setan ia menjadi mengkirik sendiri demi terpikir olehnya mungkin yang penasaran itu hendak menuntut balas padanya karena ia telah makan mayat mereka. Tanpa terasa keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam pada itu kelonggaran itu lantas digunakan oleh Tikhun dan Cui Sing untuk lari ke dalam gua, lalu menyumbat pula mulut gua dengan batu-batu besar. Kemudian terdengarlah Hoat Tiatkan telah berkauk-kauk di luar gua, hai keluarlah anak kura-kura, apakah kalian mampu sembunyi selama hidup di dalam gua? Dapatkan kalian menangkap burung di dalam gua? Hahaha meski Hoat Tiatkan bergelap ketawa dan mengejek dengan congkah, tapi sebenarnya hatinya juga sangat takut, maka tidak berani sembarangan membongkar mayat Cui Tai lagi untuk dimakan. Mendengar ejekan Hoat Tiatkan itu, mau tak mau Tikhun saling pandang sekejap dengan Cui Sing. Pikir mereka, benar juga apa yang dikatakan keparat itu. Selama sembunyi di gua, apa yang harus kami makan? Tapi kalau keluar tentu akan dibunuh olehnya, lantas apa dajah sekarang padahal kalau benar-benar Hoat Tiatkan hendak menyerbu ke dalam gua, betapapun Tikhun berdua tidak mampu merintanginya. Cuma sesudah dua kali Tikhun tidak mempanditusuk olehnya, Tiatkan menjadi jari dan menyangka benar-benar ada arwah halus yang diam-diam lagi mempermainkannya, maka ia tidak berani sembarangan bertindak lagi. Sesudah berjaga setian lamanya di pintu gua dan Hoat Tiatkan tidak menyerbu, barulah Tikhun dan Cui Sing agak lega. Waktu Tikhun periksa luka lengan kiri, ia melihat darah masih mengucur terus. Segera Cui Sing sobek sepotong kain bajunya untuk membalut luka pemuda itu. Ketika Tikhun mengeluarkan bungkusan abu tulang Ting Tian, tanpa sengaja dari bajunya itu ikut terjatuh sejilid buku kecil. Itulah Hiat Cukeng, kitab golok berdarah, yang diperolehnya dari pos yang dahulu. Meski pertarungan Tikhun melawan Hoat Tiatkan tadi memakan waktu singkat saja, tenaga yang dikeluarkannya juga tidak banyak, tapi semangatnya ternyata masih tegang sekali. Kini sesudah mengasuh, barulah ia merasa sangat lelah. Teringat olehnya tempo dulu waktu pertama kalinya membaca Hiat Cukeng itu, pernah ia bertingkah menurutkan gambar yang terlukis di dalam kitab, lalu semangatnya lantas pulih dan tenaga bertambah. Segera ia membalik-balik halaman kitab itu pula dengan tujuan akan menirukan gajah yang terlukis di dalam kitab itu untuk memulihkan semangat agar sebentar dapat dipakai menghadapi musuh kuat yang masih mengintai di luar gua itu. Ketika ia membuka halaman pertama kitab itu, ia melihat gambar yang terlukis di situ adalah bentuk manusia yang berjungkir balik, kepala menahan di tanah, kaki terangkat ke atas, sikap kedua tangannya juga sangat aneh. Tanpa pikir lagi segera Tihun menirukan gambar itu, ia pun menyungkir dengan kepala bawah dan kaki di atas. Melihat pemuda itu mendadak bertingkah aneh. Cui Sing menyangka penyakit gila orang telah angwat lagi diam-diam ia mengeluh, di luar gua ada musuh, di dalam gua ada orang gila pula, bagaimana dirinya harus bertindak? Dalam kuatirnya, kembali ia mewek-mwek ingin menangis. Dalam pada itu Tihun masih terus berlatih, tidak sampai setengah jam, antro tubuhnya terasa panas bagai dibakar. Tapi nikmat sekali rasanya. Melihat Tihun melatih ilmu dengan berdiri menyungkir, Cui Sing menjadi heran dan kaget terutama sesudah mengetahui yang ditiru Tihun adalah gambar di dalam kitab Hiya Chu Keng yang melukiskan seorang laki-laki telanyang, jangan-jangan nanti pemuda itu juga akan menirukannya dengan telanyang. Kemudian ia coba membalik halaman berikutnya, ia melihat gambar ini melukiskan seorang laki-laki telanyang tengkurap di tanah, hanya tangan kirinya yang menahan di tanah, sedangkan kedua kakinya membalik ke atas dan menggantol di bagian leher sendiri. Gajah menurut gambar itu sebenarnya sangat susah dilakukan. Tapi sejak Tihun berhasil mejakinkan Sim Chiao Kang, ia merasa antro tubuh dan segenap bagian badannya dapat digerakan dengan bebas, bagaimana keinginannya tentu dapat dilakukannya, sedikit pun tidak susah-susah. Maka ia lantas berlatih pula menurut petunjuk gambar dalam kitab itu, hawa dalam tubuh lantas ikut berjalan juga kian kemari antara urat nadi satu ke urat nadi yang lain sesuai dengan garis-garis merah dan hijau yang terdapat dalam gambar. Kiranya Hiya Chu Kang itu memuat istisar komplit dari ilmu wekang dan guakang ajaran Hiya Chu Bun. Setiap gambar yang terlukis pada tiap-tiap halaman itu biasanya harus dilatih selama setahun atau setengah tahun baru dapat jadi. Tapi sekarang Tik Hun sudah lancarkan hubungan antara urat nadi tok moh dan imeh, ia mempunyai alas dasar Sim Chiao Kang yang tiada bandingannya dalam hal tenaga dalam. Maka ilmu yang betapapun sulitnya baginya boleh dikata tiada artinya lagi, dengan mudah tentu akan dapat dilatihnya dengan sempurna. Ibaratkan seorang belajar membaca, semula memang sulit mengapalkan setiap huruf, tapi bila antara huruf kamus besar telah dibaca dan diapalkannya dengan baik, dengan sendirinya tiada sesuatu istilah pun yang sulit baginya untuk dipahaminya. Begitulah Tik Hun terus berlatih sejurus demi sejurus, makin melatih makin bersamangat. Semula Cui Sing sangat khawatir, sebab mengira penyakit kelila pemuda itu komat lagi, tapi kemudian demi mengetahui pemuda itu sedang melatih ilmu menurut gambar dalam kitab, barulah hilang rasa khawatir dan takutnya. Bahkan ketika melihat gajah latihan Tik Hun yang aneh dan lucu itu, Cui Sing menjadi geli dan heran pula. Pikirnya, masakah di dunia ini ada orang melatih ilmu secara begini? Akhirnya Cui Sing menjadi kepingin tahu juga, ia coba mendekati kitab yang terletak di tanah itu dan melongoknya, tapi sekali pandang saja ia menjadi merah jengah, hatinya berdebar-debar. Kiranya gambar yang terlihat di dalam kitab itu melukiskan seorang laki-laki yang telanyang bulat. Keruan ia malu dan takut pula, pikirnya, jika Ker begini si Yau O Keceng itu berlatih terus-menerus menurut gambar, jangan-jangan sampai akhirnya nanti ia juga akan menanggalkan pakaiannya hingga telanyang bulat seperti gambar. Wah, kan celaka kalau begitu. Syukurlah adegan yang dikhawatirkan Cui Sing itu sebegitu jauh tidak muncul. Sesudah melatih luwekang itu sebentar, ketika Tik Hun membalik halaman lain dari kitab itu, ia melihat gambarnya sekarang melukiskan laki-laki itu memegangi sebatang golok melengkung sedang membacok miring dan menapas ke samping. Girang Tik Hun tidak kepalang, tak tertahan lagi ia berseru, Hei, inilah ia Cucu Hoat. Ilmu permainan golok berdarah segera ia menuju ke depan gua, ia menyemput sebatang ranting kaju sisa kaju bakar yang dipakai panggang burung itu. Ia menurutkan gajah gambar dalam kitab dan menirukan untuk melatih ilmu golok itu. Ilmu golok permainan hiat cu itu benar-benar sangat aneh juga, setiap jurus selalu membacok dari arah yang tidak mungkin terpikir menurut akal sehat. Hanya tiga jurus saja Tik Hun berlatih dan segera ia paham duduknya perkara. Kiranya setiap ilmu permainan golok itu adalah perubahan dari gajah aneh menurut gambar di halaman depan tadi. Gambar di halaman depan itu ada yang berjungkir balik, ada yang miring, ada yang menyulur kaki menggantol di leher, ada yang membalik tangan ke belakang untuk menyewer telinga sendiri dan macam-macam gajah yang aneh dan lucu. Dan ilmu permainan hiat cu itu juga mencakup gaya-gaya serangan yang aneh dan susah dibayangkan orang itu. Segera Tik Hun pilih empat jurus ilmu permainan golok itu dan melatihnya bolak-balik sampai beberapa kali, ia pikir harus cepat-cepat mengapalkan beberapa puluh jurus agar beberapa hari lagi dapat dipakai modal pertempuran mati-matian dengan manusia si Hoa itu. Tak terduga olehnya bahwa setengah haripun Hoa Tiatkan tidak memberi kelonggaran padanya. Baru Tik Hun Tekun mempelajari jurus kelima, tiba-tiba Hoa Tiatkan sudah berseru di luar gua, Hai, Hwesio Cilik, kau mau makan hati bapak mertuamu atau tidak? Tentu sangat lezat rasanya keruan cuising terkejut. Tanpa pikir lagi ia dorong batuk penutup gua terus menyerobot keluar. Ia melihat Hoa Tiatkan sedang menggali kuburan Seng Ajah dengan kuitotu, bukan mustahil sekejap lagi mayat Seng Ajah pasti akan dibongkar olehnya. Hoa pepek, apakah kau ti, tidak ingat pada kebaikan sesama saw, saudara angkat lagi demikian cuising berteriak-teriak dengan khawatir sembari meneri yang maju. Memangnya tujuan Hoa Tiatkan justru ingin memancing cuising keluar lebih dulu, lalu ia akan robohkan gadis itu, kemudian barulah tikhun akan dibereskan olehnya agar gadis itu tidak mengganggu maksudnya. Maka demi melihat cuising menyerbu ke arahnya, ia pura-pura tidak tahu dan tetap asik menggali. Setelah cuising mendekat dan hendak menghantam punggung, saat itulah Hoa Tiatkan lantas membaliki tangannya, secepat kilat ia pegang si gadis. Menyusul sebelah tangan cuising yang lain menghantam pula, tapi sedikit Hoa Tiatkan miringkan tubuh, ia membiarkan bahunya kena digenyut si gadis, pada saat hampir berbareng itu tiba-tiba cuising juga menyeret tertahan, ternyata pinggangnya telah kena ditutup Hoa Tiatkan hingga jatuh tersungkur dan tak terkutik lagi. Selesai merobohkan cuising, sementara itu Tik Hun tertampak sedang meneriang pula ke arahnya sambil membawa ranting kaju. Hoa Tiatkan terbahak-bahak, katanya, Hahaha, apa barangkali kau sudah bosan hidup? Masa kan akan melawan aku dengan sebatang kaju? Baiklah, kau adalah paderi jahat dari hiat tubun, Aku akan menggunakan golok mestika dari hiat tubun kalian ini untuk menghantar kau pulang ke Eciat. Habis berkata, mendadak ia lolos golok merah dari pinggang, ia simpan kembali kuitotu, menyusul goloknya lantas membacok tiga kali ke arah Tik Hun. Hiat itu sangat tipis lagi enteng, waktu membacok lantas mengeluarkan suara mendesing yang nyaringam diam. Hoa Tiatkan memuji golok mestika yang bagus itu. Melihat serangan musuh yang cepat dan hebat itu, Tik Hun menjadi ngeri hingga kera berkelitnya menjadi kebuakan pula. Tapi ia menjadi nekat juga, pikirnya, biarlah aku gugur bersama dengan kau dan sekali ia balas menyerang, mendadak ia ajun ranting kaju yang dipegangnya itu dan menyabet dari belakang plok, tahu-tahu tengkuk Hoa Tiatkan tepat kena digebuk sekali olehnya. Tipu serangan ini benar-benar aneh dan bagus sekali, pabila senjata yang dipakai Tik Hun itu bukan sebatang kaju, tapi adalah sebatang golok atau pedang, maka tidak perlu disangsikan lagi pasti kepala Hoa Tiatkan sudah berpisah dengan tuannya. Padahal ilmu silat Hoa Tiatkan tidak lebih rendah daripada Hiat itu loco, andaikan Hiat itu loco hidup kembali juga tidak mampu membunuhnya dengan sejurus saja. Soalnya tadi Hoa Tiatkan terlalu memandang enteng pada Tik Hun yang dianggapnya cuma sebangsa keroco yang tiada artinya, dari itu ia telah kena batunya. Ia tertegun sejenak, lalu bermaksud ajun goloknya untuk membacok pula. Namun batang kaju Tik Hun itu sudah menyabet dan menghantam secara membadai kearahnya. Glok, kembali Hoa Tiatkan kena digebuk lagi, sekali ini kena dibatok kepala belakang. Keruan hampir-hampir Hoa Tiatkan kelengar, untung ia masih dapat bertahan walaupun dengan kepala pusing tujuh keliling. Ia berteriak-teriak, ada setan. Ada setan tanpa merasa ia menoleh ke belakang, saking ketakutan sampai tangannya menjadi lemas, cekalannya menjadi kendur, golok merah yang dipegang itu jatuh ke tanah, tanpa memikir untuk menyemput kembali senjata itu terus saja ia lari pergi dengan terdirik-dirik. Kiranya setelah Hoa Tiatkan memakan mayat kedua saudara angkat sendiri, betapapun perasaannya tidak tenteram dan menyesal, senantiasa ia khawatir kalau arwah halus liok Tianju dan Lo Senghang menggoda padanya. Tadi waktu Tik Hun tidak mempanditusuk olehnya, memangnya ia sudah sangsi jangan-jangan ada arwah halus yang telah membantu musuh itu, kini Tik Hun hanya melawannya dengan sebatang kaju, sudah terang gamblang lawan itu berdiri di depannya, pula cuising sudah ditutup roboh olehnya, tapi tahu-tahu tengkuk dan batok kepala belakang beruntun-runtun telah kena dihanyut oleh sesuatu benda keras. Padahal di lembah itu selain mereka bertiga sudah tiada manusia lain lagi. Lalu mengapa ada yang mampu menyerangnya dari belakang tanpa kelihatan wujudnya, habis kalau bukan setan iblis lantas apa? Dan begitulah ia menjadi ketakutan setengah mati dan lari sifat kuping. Sebaliknya Tik Hun meski berhasil mengebuk Hoa Tiatkan dua kali, tapi musuh toh tidak terluka apa-apa, mengapa mendadak orang si Hoa itu lari pergi dengan ketakutan. Sungguh hal ini pun diluar dugaannya dan membingungkan dia. Segera Tik Hun menyemput Hiat Tiatkan yang ditinggalkan Hoa Tiatkan itu, ia melihat cuising masih menggeletak di tanah tak bisa berkutik, tanyanya, kenapa kau? Apa tertutup oleh keparat itu jah, sahut cuising. Sayang aku tidak paham ilmu Tiam Hiat dan Kero membukanya, maka tak bisa menolong kau, ujar Tik Hun. Asal pinggang dan paha kudi, sebenarnya cuising hendak memberitahukan Tik Hun tempat jalan darah yang harus dipijat untuk melancarkannya kembali, lalu ia akan dapat bergerak lagi. Tapi demi berkata tentang pinggang dan paha, ia lantas ingat jangan-jangan si Hoa Ke Cheng itu akan kumat penyakit buasnya dan mendadak memperlakukan dirinya secara tidak senonoh dikala dirinya tak bisa bergerak. Wah, kan bisa celaka? Ketika mendadak melihat sinar mati si gadis mengunjuk rasa ketakutan dan bicara setengah-tengah, Tik Hun menjadi heran, pikirnya, Hoa Tiatkan toh sudah lari, apa yang kau takuti lagi? Tapi setelah dipikir pula, segera ia pun mengarti dirinya sendirilah Jisteru yang ditakuti gadis itu. Sesaat itu ia menjadi gusar, teriaknya mendadak, jadi kau takut aku akan menodai kau? Hektometer, hektometer, biarlah sejak kini aku takkan melihat tampangmu lagi. Saking gusarnya ia lantas mengamuk, ia menendang dan menyepak tanah salju hingga bunga salju berhamburan bagai hujan. Ia kembali ke dalam gua, sesudah mengambil kitab Hiat Cukeng, dengan langkah lebar ia tinggal pergi dan tidak memandang lagi pada Cui Sing, bahkan melirik pun tidak diambian Cui Sing merasa malu sendiri, pikirnya, jangan-jangan aku yang suka curiga tak keruan dan telah salah sangka padanya begitulah Cui Sing menggeletak tak berkutik di situ. Selang lebih satu jam, mendadak seekor relang menyambar ke bawah dan mematuk ke mukanya. Keruan Cui Sing menyerit kaget. Sekonyong-konyong tertampak sinar merah berkelebat, golok merah itu tahu-tahu menyambar tiba dari samping sana hingga alang itu terpapas menjadi dua dan jatuh di pinggir Cui Sing. Meski Tik Hun sangat gelusar karena dirinya dicurigai gadis itu, tapi ia juga kuatir Hoat Tiat Kan akan datang kembali untuk membuat celaka mereka, maka ia tidak pergi jauh, tapi menyaga di sekitar situ sambil meneruskan pelajaran ilmu golok menurut kitab pusaka hiat cukeng itu. Ia tidak menyangka sekali menimpukan golok merah itu, kontan elang itu tertabas menjadi dua belah, bahkan golok itu tidak terhelang oleh elang dan masih terus melayang ke depan hingga sejauh belasan meter baru jatuh ke tanah. Dengan demikian Tik Hun telah berhasil pula mejakinkan satu jurus liuising kengtian atau bintang kemukus melayang di udara. Mendadak Cui Sing berteriak-teriak, Tik Tokako, Tik Tokako. Ja, aku mengaku salah sudah, seribu kali aku minta maaf padamu tapi Tik Hun berlagak tulis saja dan tidak gubris. Maka Cui Sing berteriak-teriak lagi, Tik Tokako, sudilah kau memaafkan kesembroanku. Sesudah ajahku meninggal, aku menjadi sebatang kara, kira berpikirku menjadi agak kurang sehat, harap engkau jangan marah lagi padaku, ja namun Tik Hun masih tidak gubris padanya. Tapi pelahan-lahan rasa gusarnya menjadi lenyap juga. Dengan menggelepak di tanah, sampai besok paginya jalan darah Cui Sing baru lancar kembali dengan sendirinya dan dapat bergerak pula. Ia tahu meski Tik Hun sepatah kata pun tidak bicara, tapi sepanjang malam toh senantiasa menyaga di situ tanpa tidur, sungguh rasa terima kasihnya tak terhingga. Maka begitu badannya bisa bergerak, segera ia pergi memanggang elang lagi, ia membagi separoh kepada Tik Hun. Tapi ketika dia sudah mendekat, Tik Hun sengaja pejamkan matu untuk mentaati sesumbarnya sendiri bahwa selanjutnya ia tidak mau melihat tampang gadis itu lagi. Cui Sing juga tidak bicara padanya, ia taruh elang panggang itu di depan Tik Hun, lalu menyikir pergi. Maksud Tik Hun akan menunggu sesudah gadis itu pergi agak jauh barulah ia akan membuka mata. Di luar dugaan, mendadak didengarnya Cui Sing menyerit kaget sekali, menyusul gadis itu mengadu pula dan terguling ke tanah. Tik Hun terperanya, cepat ia melompat bangun dan memburu ke tempat Cui Sing. Tapi tahu-tahu gadis itu telah berbangkit dengan tertawa, katanya, aku cuma menipu kau saja. Kau menyatakan selanjutnya takkan melihat aku, tapi sekarang kau sudah melihat lagi, bukan? Maka pernyataanmu itu sekarang sudah batal Tik Hun tidak menjawab, dengan mendongkol ia melotot sekali pada gadis itu. Pikirnya, wanita di dunia ini memang licik semua. Kecuali nona leng kekasih Ting To'ako itu, selebihnya suka menipu orang saja. Sejak kini tidak nanti aku dapat kau tipu lagi, sebaliknya Cui Sing masih mengikik tawa, katanya, Tik To'ako, buru-buru kau hendak menolong aku, bukan? Terima kasih, Jaya kembali Tik Hun melototi si gadis sekali, lalu memutar tubuh dan menyingkir. Sementara itu rupanya Hoat Tiatkan sudah ketakutan pada setan iblis, maka ia tidak berani mengacau lagi ke tempat gua. Terpaksa ia mencari kulit pohon dan akar rumput sekadar mengisi perut agar tidak mati kelaparan. Sudah tentu penghidupan begitu sangat menderita baginya. Dalam pada itu setiap hari Tik Hun Asik melatih sejurus dua ilmu permainan golok, baik tenaga dalam maupun tenaga luar, setiap hari ia mencapai kemajuan yang menonjol. Seng Tempul Silih berganti dengan cepat, tanpa merasa musim dingin sudah lalu dan musim semi telah tiba. Hawa udara lambat laun mulai menghangat, salju tidak turun lagi, sebaliknya timbunan salju mulai susut, yaitu mulai cair. Selama itu Tik Hun sudah lengkap mempelajari lewekang dan ilmu golok yang terlukis di dalam hiat cukeng itu. Kepandainya kini sudah mencakup dua aliran cing dan sia yang paling tinggi, meski pengalamannya cetek dan kurang pengetahuan, sedang di antara sari ilmu-ilmu silat aliran cing dan sia itu pun belum ada pembauran yang sempurna, tapi kalau melulu bicara tentang ilmu silat sejati, saat itu jangankan cuma hoa tiatkan, bahkan kepandainan Tik Hun sekarang pun sudah lebih tinggi daripada tingtian dulu. Hal ini adalah berkat sin siau keng yang telah berhasil dijakinkan dengan baik serta terhubungnya urat-urat nadhi tokmeh dan immeh. Selama itu, bila Cui Sing mengajak bicara padanya, selalu Tik Hun berlagak-gagu tanpa menjawab sepatah pun. Kecuali waktu makan, terpaksa mereka berkumpul sebentar, habis itu, selalu Tik Hun memauhi Cui Sing lagi dan tekun melatih diri. Pada benaknya cuma ada tiga harapan, bila sudah keluar dari lebih salju ini, tugas pertama jalah mencari suhu ke tempat kediaman lama di Hang Chiu, kedua, mengubur abu tulang Ting Toako bersama Nona Leng sebagaimana ia sendiri telah janyi pada tingtian dahulu dan ketiga jalah menuntut balas. Maka sangat ia harapkan agar salju di lembah itu dapat mencair selekas mungkin. Ia melihat air salju sudah meluber sebagai air kali dan mengalir terus keluar lembah, salju yang menutupi jalan keluar lembah itu makin hari makin susut. Ia tidak tahu masih kurang berapa hari lagi baru akan tiba hari Toaning Goce, yang terang, hari keluarnya dari lembah itu sudah tidak terlalu lama lagi. Satu petang, ia menerima dua ekor burung panggang dari Cui Sing, selagi ia hendak putar tubuh dan menyingkir, tiba-tiba gadis itu berkata, Tito Ako, lewat beberapa hari lagi kita sudah dapat keluar dari lembah ini, bukan EHM, sahut tikhun ta'ajuh. Terima kasih padamu yang telah menyaga keselamatanku selama ini, tanpa perlindunganmu, tentu sudah lama aku dibunuh oleh Jahanam Hoat Tiatkan itu, tidak apa-apa, sahut tikhun sambil menggeleng. Lalu ia bertindak pergi. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba didengarnya suara sesengguhkan di belakang, waktu menoleh, ia melihat Cui Sing mendekap di atas sebuah batu dan sedang menangis. Ia menjadi heran, sudah hampir bisa pulang, seharusnya merasa senang, mengapa malah menangis? Sungguh perasaan wanita memang aneh dan susah dirabah, malam itu, setelah melatih sebentar, tikhun merbah di atas batu besar yang biasanya dipakai sebagai balai-balai. Jarak batu itu tidak jauh dari gua untuk menyaga kalau-kalau tengah malam mereka disergap Hoat Tiatkan. Tapi selama masa terakhir ini Hoat Tiatkan ternyata tidak muncul lagi. Ia menduga takkan terjadi apa-apa lagi, maka tidurnya menjadi sangat nyenyak. Tengah tikhun terpulas, tiba-tiba dari jauh samar-samar seperti ada suara tindakan orang. Luekang tikhun sekarang sudah sangat tinggi, metel, telinganya juga sangat tajam, meski suara tindakan orang itu masih sangat jauh, tapi sudah membuatnya terjaga bangun. Cepat tikhun berduduk dan mendengarkan dengan cermat, ia merasa jumlah orang yang datang itu cukup banyak, paling sedikit ada 50-60 orang dan sedang menuju ke arah lembah ini. Ia terkejut dan heran, mengapa mereka mampu masuk ke lembah salju ini? Ia tidak tahu bahwa di tengah lembah yang dikelilingi puncak-puncak gunung yang tinggi itu, cuaca di situ menjadi lebih dingin dan berbeda daripada di luar lembah sana. Timbunan salju di luar lembah sudah mulai lumer, tapi salju di dalam lembah belum apa-apa dan paling sedikit harus 13 hari atau setengah bulan lagi baru mencair. Segera terpikir pula oleh tikhun, orang-orang itu pasti adalah jago-jago silat Tionggoan yang dahulu ikut menguber-uber itu, kini Hiyatu Loco sudah mati, segala permusuhan tentu akan beracir juga. Dan, Ja, Tiawokonya Nona Cui tentu juga ikut datang untuk membawanya pulang, itulah paling baik. Tapi mereka telah anggap aku sebagai paderi cabul dari Hiyatu Bun, untuk memberi penyelasan rasanya tidaklah mudah, maka lebih baik aku tidak bertemu dengan mereka, biarkan Nona Cui di bawah mereka pergi mereka, lalu aku sendiri baru meninggalkan tempat ini, segera ia mengitar ke samping gua sana dan mengumpet di belakang sepotong batu karang, ia ingin tahu macam apakah orang-orang yang datang itu. Suara tindakan orang banyak itu makin lama makin dekat, tiba-tiba pandangan Mattel terbeliak, ternyata rombongan orang-orang itu sudah muncul dari balik bukit sana. Tangan mereka membawa obor semua. Jumlah seluruhnya memang betul kurang lebih lima puluh orang, semuanya membawa obor dengan tangan kiri dan tangan kanan bersenjata. Orang yang mengepalai di depan itu tampak berjenggot putih, tangannya tidak membawa obor, sebaliknya bersenjata semua, tangan yang satu membawa golok dan tangan yang lain memegang pedang. Siapa lagi dia kalau bukan hoat tiatkan adanya.